Baik Bapak Ibu, akan kami mulai seminar hari ini. Mohon maaf tadi ada maintenance sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang RSPG, para narasumber seminar, seluruh partisipan seminar, seluruh ketua dan panitia TBD RSPG tahun 2023. Hari ini, 24 Maret 2023, kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia, Rumah Sakit Paru Dr. M. Gunawan Pato Widikdo Cisarwa Bogor mengadakan webinar medis dengan tema Current Update on TB Diagnosis and Treatment. Sebelum kita mulai kegiatan webinar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Round down acara hari ini adalah pembukaan laporan ketua panitia TBD RSPG tahun 2023 sambutan oleh Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang RSPG pelaksanaan webinar yang akan dipandu oleh moderator dan penyampaian materi oleh para narasumber diskusi serta penutupan. Memulai acara webinar, kami persilahkan kepada Ketua Panitia TBD RSPG tahun 2023 untuk menyampaikan laporan kegiatan kepada Dr. Mega Senja, spesialis paru konsultan FISR, dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati, Direktur Utama Rumah Sakit Paru Gunawan, Direktur Pelayanan Medis Keperawatan dan Penunjang Rumah Sakit Paru Gunawan, para narasumber seminar, dan yang saya hormati juga kepada seluruh partisipan seminar dan panitia TBD Rumah Sakit Paru Gunawan tahun 2023. Pada hari ini, Alhamdulillah kita dapat berkumpul secara online untuk menghadiri webinar dalam rangka memperingati hari TBD dunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret. Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini TB masih menjadi masalah kesehatan secara global. Indonesia saat ini berada pada posisi kedua dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia setelah India dan diikuti oleh Cina. Kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus dan angka ini naik 17% dari tahun 2020. Insiden kasus TB di Indonesia sendiri adalah 354 per 100.000 penduduk. Yang artinya, setiap 100.000 orang di Indonesia terdapat 354 orang yang menderita TB. Situasi ini tentunya menjadi hambatan besar untuk merealisasikan target eliminasi TB di tahun 2030. Sebagai salah satu upaya mewujudkan cakupan kesehatan semesta, keberhasilan eliminasi TB ditentukan oleh multi pihak dan seluruh lapisan masyarakat secara berkesinambungan. Setiap sektor mempunyai peran yang penting, dan semua perlu mengambil bagian untuk mensukseskan target eliminasi TB sebelum 2030. Untuk tema TB kali ini di tahun 2023 adalah Ayo bersama akhiri TB Indonesia bisa. Diharapkan melalui tema ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang permasalahan TB. Berikut saya sampaikan laporan kegiatan hari TB sedunia tahun 2023 yang diadakan oleh Rumah Sakit Paru Gunawan Cisarwa Bogor. Yang pertama adalah seminar awam dengan tema Ayo bersama akhiri TB Indonesia bisa yang telah dilaksanakan tanggal 16 Maret 2023 di Gedung Wijaya Kusuma, Rumah Sakit Paru Gunawan. Kemudian dihadiri oleh 50 undangan dari lintas sektor sebagai sinergitas penanggulangan TB dan diawali dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Yang kedua yang berlangsung saat ini yaitu webinar medis dengan tema Current Update on TB Diagnosis and Treatment dilaksanakan pada hari ini Jumat 24 Maret yang diikuti oleh dokter umum, dokter spesialis, maupun tenaga medis lainnya. Kemudian yang ketiga adalah talk show online untuk masyarakat umum melalui media sosial rumah sakit yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Maret 2023 dan diisi oleh dokter spesialis paru kami. Ada pun demikian disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di puncak peringatan hari TB sedunia tepat pada hari ini 24 Maret 2023. Semoga kegiatan ini dan program-program Rumah Sakit Parugunawan untuk penanggulangan penyakit TB dapat secara terus-menerus tersampaikan kepada masyarakat luas dan update ilmu pengobatan dan diskusi kasus TB dapat bermanfaat untuk sejawat sekalian untuk mendukung Indonesia Bebas TB tahun 2030. Saya mewakili panitia kegiatan TB tahun 2023 mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah bersinergi dan mensukseskan rangkaian kegiatan ini. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Mega. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Direktur Pelayanan Medis Keperawatan dan Penunjang RSPG kepada Dr. Alvin Kosati, Spesialis Parakonsultan MKM EPSR FAPSR di Perjilakan. Terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat. Yang terhormat para narasumber seminar medis siang ini, seluruh partisipan webinar Ketua dan Panitia TBTB Day RSPG tahun 2023. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah SWT karena kita sudah diberikan kesempatan siang ini untuk mengikuti acara webinar medis yang disenggalkan oleh Rumah Sakit Paru Gunawan atau WDIDO Cisarua. Dalam rangka memperingati hari TB di dunia memang salah satu sasaran penting adalah kita harus bersama-sama mengakhiri epidemi TB. Itu salah satu tujuannya. Memang Rumah Sakit Paru Gunawan sebagai Rumah Sakit Khusus Paru kelas A telah berupaya untuk menanggulangi masalah-masalah yang terkait TB. Dan pertempatan pada hari ini 24 Maret 2023 yang merupakan hari TB sedunia kita menyelenggarakan webinar ini sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan-kegiatan TB Day yang diupayakan oleh Panitia TB Day RSPG. Tema kali ini Current Updates on TB Diagnosis and Treatment diharapkan menjadi media untuk berbagi dan berdiskusi untuk ilmuwan medis dalam pengobatan serta layanan yang dapat bekerjasama dengan RSPG dalam menyelesaikan program NTB tahun 2030. Terima kasih untuk seluruh Panitia seluruh pihak yang bekerjasama untuk kegiatan webinar ini para sumber, partisipan kemudian juga para hadirin sekalian dan Panitia kami harapkan acara ini bisa berlangsung dengan baik tanpa halangan sinyal yang berarti. Demikian yang bisa saya sampaikan semoga kita semoga penyelenggaran ini dapat sukses dan berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alvin. Sebelum memasuki sesi penyampaian materi kami infokan sebelumnya untuk para partisipan mohon di mute selama jalanan webinar dan semua bentuk pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat. Untuk absensi mendapatkan kertifikat akan kami share juga nanti di kolom chat. Diharapkan seluruh partisipan mengikuti dari awal sampai akhir webinar. Webinar Current Update on TB Diagnosis and Treatment akan dimoderatori oleh Dr. Priska Duwana Putri spesialis paru FAPSR. Saya akan bacakan sisi singkat moderator. Beliau dokter umum di FKUGM tahun 2009 dan spesialis paru di FKUI tahun 2016 dan konsultan onkologi toraks tahun 2022. Saat ini beliau praktek di RSPG Cisarwabogor, Rumah Sakit Sentra Medika Cisalat dan Rumah Sakit Jantung, Bina Walia. Dipersilahkan kepada Dr. Priska untuk membantu jalannya seminar. Terima kasih kepada MC, Mbak Intan Mutia. Selamat siang semuanya para peserta acara webinar medis Current Update on TB Diagnosis and Treatment. Pada siang hari ini ada tiga pembicara. Yang pertama adalah Dr. Afin Kosasi, spesialis paru konsultan MKM FAPSR-FISR yang akan membawakan materi mengenai etik mediko-legal. Kepada Dr. Alvin Kosasi, saya persilahkan dok. Waktunya kurang lebih 20 menit. Beliau, Dr. Alvin, adalah dokter paru di Rumah Sakit Paru Gunawan Pato Widikdo dan juga beliau adalah Direktur Pelayanan Medik dan beliau adalah dokter di praktek di Rumah Sakit Mulia dan juga Rumah Sakit Hermina. Pada Dr. Alvin Kosasi, spesialis paru konsultan MKM. Saya persilahkan dok. Ya, terima kasih Dr. Priska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kalau ada pertemuan-pertemuan IDI, saya mesti membawakan kode etik kedokteran, mediko-legal, sebagaimana untuk remanding sejauh sekalian. Kode etik kedokteran Indonesia itu sudah disusun. Sudah disusun, sudah cukup ramah. Dan sebagai pendahuluan memang memang kita sebagai layaknya dokter, memang kita ada etika. Jadi etik itu beda dengan hukum. Jadi etik itu dasar kesungguhan model panutan bagi masyarakat. Jadi nilai-nilai tanggung jawab profesional, profesi kedokteran itu ada di kode etik kedokteran Indonesia. Hal ini mendasari pedoman, sikap, tindakan, dan perilaku dokter. Jadi ini yang menjadi dasar, makanya setiap kali IDI, kalau kita mau mengadakan acara, diingatkan bolak-balik. Karena etik itu harus diingatkan berkali-kali. Lupa itu biasa, tapi kalau kita diingatkan minimal kita masih memperhatikan. Kemudian ada hubungan-hubungan antara kelangsungan kehidupan, penderitaan, ketergantungan, dan kerasiannya kepada para pengobat. Itu di muka Dimas sudah ada. Kode etik kedokteran sendiri ada kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sejawat, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Jadi, untuk kewajiban umum, dokter wajib menunjung tinggi, mengayati, dan mengamalkan sumpah dokter, mempertahankan perilaku profesional, kemudian juga tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilang kebebasan dan kemandirian profesi. Dokter juga wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang memuji diri. Kemudian dokter juga, tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan fisikis maupun fisik, itu wajib memperoleh persetujuan pasien untuk keluarganya dan hanya diberikan untuk kebaikan pasien tersebut. Dokter juga senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Dokter juga harus kekompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya disertai rasa kasih sayang dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dokter juga wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya. Kemudian berupaya mengingatkan sejawatnya misalnya memang dia memiliki kekurangan atau kompetensi diingatkan atau melakukan tindakan kriminal. Dokter juga wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan kesehatan lainnya. Dokter wajib sentiasa mengingat kewajiban dirinya terhadap makhluk insani. Kemudian aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dokter juga harus memperlihatkan seperti itu. Juga dokter bekerjasama dalam pejabat di bidang kesehatan, bidang lainnya, dan masyarakat dengan wajib saling menghormati. Bagaimana kewajiban terhadap pasien? Dia harus mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Jadi kalau nggak bisa, dia harus dirujuk. Kemudian wajib merahasiakan sesuatu. Wajib memberikan kesempatan pasien untuk berinteraksi dengan keluarga. Kemudian wajib melakukan pertolongan darurat sebagai wujud perikumanusiaan, kecuali bila ada orang lain yang lebih mampu. Kewajiban terhadap teman sejawat, seperti biasa, setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Dokter juga tidak boleh mengambil alih. Ini yang teman-teman harus ingat. Tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya aku merasakan prosedur yang etis. Bagaimana kewajiban terhadap diri sendiri? Setiap dokter wajib memelihara kesehatannya. Semua dokter harus sehat. Kemudian setiap dokter harus mengikuti perkembangan rumah kebetahuan terkait kedokteran. Jadi, cakupan pasalnya ada beberapa dan dijelitasi beberapa penjelasannya. Yang pasti adalah semua dokter sebenarnya harus mengikuti kursus pelatihan acara ini yang diakreditasi IDI untuk memperoleh SKP. Seperti acara ini, kita ber-SKP. SKP-nya ada. Kemudian SKP ini nanti tujuannya untuk mengurus STR, di KKI, dan di praktek otomatis. Penjelasan-penjelasannya yang pasti ada beberapa pasal yang nanti kita harus lihat bersama, tapi yang pasti adalah mengamalkan sumpah dokter ini yang paling penting. Itu saja mungkin dari kami, bacalah buku kode etik kedokteran Indonesia secara rutin atau minimal di setiap pertemuan di SIMAK agar rekan sejauh sekalian menjadi makin paham dan makin mengerti. Itu saja dari saya, Dr. Priska. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Afin atas materinya mengenai materi mediko-legal. Untuk pembicara kedua kita selanjutnya adalah Dr. Jaswin Dilon, spesialis paru konsultan FAPSR. Beliau lulus dari FKUI, spesialis pulmonologi pada tahun 2020, dan saat ini beliau praktek di rumah sakit paru Dr. M. Gunawan Partawidu Cisarua. Untuk materi kedua ini akan dibawakan adalah mengenai update guideline tuberculosis. Pada Dr. Jaswin, saya persilakan waktunya kurang lebih 30 menit. Silakan, dok. Terima kasih, Dr. Priska. Terima kasih juga pada Panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam acara webinar TBD ini. Selamat siang para sejawat sekalian. Pada webinar ini, saya akan membawakan materi mengenai update diagnosis dan tata laksana TB sesuai dengan pendoman yang terbaru. Silakan. powerpoint-nya. 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 panitia akan share screen dulu untuk powerpointnya jadi tuberculosis atau kita biasa singkat dengan TB itu merupakan salah satu penyakit infeksi tertua yang melekat sepanjang sejarah peradaban manusia dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting di dunia hingga saat ini untuk definisinya definisi TB atau tuberculosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi mycobacterium tuberculosis untuk sumber penularannya itu dari pasien TB yang membatukan kuman TB dan mengeluarkan percikrenik atau droplet yang berisi kuman TB dalam dahaknya jadi bila pasien batuk atau bersin dia akan menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak nah untuk penyebarannya untuk batuk sekali pasien itu batuk dia bisa mengeluarkan sekitar 3500 kuman TB sedangkan bila dia bersin lebih banyak lagi kuman TB yang dapat keluar hingga 1 juta kemudian untuk cara penularannya ini merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui udara jadi melalui inhalasi dari seseorang yang sehat menghirup droplet yang ada di udara dari pasien TB yang membatukan keluar dahaknya kemudian ketika kuman itu sudah masuk ke dalam badan maka penyebarannya bisa melalui tiga cara bisa secara hematogen, limfogen, atau perkontinuitatum kalau perkontinuitatum itu dia kuman TB-nya itu berkembang biak dan menyebar ke struktur sekitarnya kalau limfogen itu yang biasanya kita kenal sebagai lymphadenitis TB jadi bisa menyebar ke kelenjar getah bening di mana saja di dalam badan kemudian untuk yang hematogen itu biasanya penyebaran jauh jadi bila kita pada pasien-pasien meningitis TB atau TB miliar nah ini penyebarannya biasanya hematogen atau TB tulang nah ini penyebarannya biasanya hematogen next nah ini merupakan data ya data secara statistik dari data dari Kemenkes tahun 2022 terdapat sekitar 969 ribu orang dengan TBC jadi yang terdiagnosis TBC dengan 28 ribu diantaranya itu mengalami TBC yang resisten obat dan terjadi untuk angka kematiannya itu 144 ribu kematian akibat TBC dengan 86 persen keberhasilan pengobatannya nah ini merupakan data juga ya untuk ini kita bisa melihat trennya tren dari penemuan kasus TB dan treatment coverage untuk TB dari sejak sebelum pandemi sampai sekarang pasca pandemi kita bisa lihat di sini untuk estimasi TB cases untuk yang sebelum pandemi di tahun 2019 itu 845 ribu dengan yang terdeteksi yang terdiagnosis kasus TB itu 568 ribu kemudian ketika pandemi ketika COVID itu angka estimasi untuk kasus TBnya itu meningkat hingga di tahun 2021 menjadi 969 ribu tapi kita bisa lihat di sini trennya untuk pasien yang benar-benar terdiagnosis TB itu mengalami penurunan jadi meskipun angka estimasinya semakin tinggi estimasi insidennya semakin tinggi tapi penemuan kasusnya sendiri malah semakin berkurang ya hal ini dikarenakan pada saat pandemi memang semua vaskes semua jajaran vaskes gitu ya itu semua memang fokus sangat fokus pada penanganan wabah COVID sehingga untuk program TBnya sendiri menjadi sedikit tertinggalkan gitu kemudian di sini untuk treatment coverage-nya itu kalau treatment coverage itu adalah pasien yang sudah terdiagnosis TB berapa persen yang benar-benar diobati sebagai pasien TB itu juga mengalami penurunan dari tahun 2019 itu 67 persen pasien yang diobati TB pada saat pandemi mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sekitar 48 persen hingga 46 persen di tahun 2021 nah yang perlu kita lihat di sini di tahun 2022 pada era pasca pandemi di sini untuk estimasi TB casesnya masih hampir sama seperti tahun lalu hanya saja untuk treatment coverage-nya memang dia ada peningkatan sedikit 52 persen tapi bila dibandingkan dengan sebelum pandemi angka ini masih jauh lebih rendah sehingga kita malah mengalami kemunduran untuk treatment coverage TB sebenarnya akibat era pandemi yang kemarin sehingga kita perlu mengejar ketinggalan ini untuk mencapai eliminasi TB di tahun 2030 lanjut next ya ini untuk jumlah kasus TB ya kita bisa lihat trennya dari tahun 2000 sampai di tahun 2022 kemarin ini trennya jumlah kasusnya mengalami peningkatan ya dan yang paling tinggi di tahun 2022 ini sangat peningkatannya lumayan signifikan juga menjadi sekitar 694 ribu sekian lanjut kemudian ini untuk sedikit tentang kasus TB anak juga sama mengalami peningkatan yang lumayan signifikan di tahun 2022 lanjut ini untuk patogenesisnya jadi tidak semua orang yang terpajan dengan kuman TB itu akan berkembang menjadi penyakit TB jadi secara skematis persentase orang terpajan TB ini bisa dilihat dan berkembang menjadi penyakit TB ini bisa dilihat di bagian ini ya jadi pada saat kuman TB itu masuk 70% itu orang yang terkena pajanan terhadap kuman TB itu tidak terinfeksi maksudnya tidak terinfeksi adalah ketika kuman itu masuk kuman itu akan di eliminasi 100% oleh makrofak sehingga tidak ada sisa sedikit pun kuman TB dalam badan itu 70% kemudian yang 30% karena dayatan tubuhnya mungkin bermasalah sehingga untuk eliminasi kumannya sendiri menjadi terganggu sehingga kuman itu tidak benar-benar hilang dalam badan tapi ada yang menetap atau kata lainnya dorman jadi kuman itu masuk ke dalam tubuh dan menetap di dalam tubuh itu yang terinfeksi itu 30% dari 30% ini yang benar-benar menjadi sakit TB itu 5% dan yang TB laten 95% TB laten itu ya tadi jadi kuman TB-nya itu tidur di dalam badan jadi mengalami fase dorman dilingkupi oleh makrofak dan tidak bisa di eliminasi itu TB laten dan itu presentasinya yang paling banyak 95% yang 5% TB aktif itu biasanya pada pasien-pasien yang memang dayatan tubuhnya sangat rendah misalnya pada pasien-pasien HIV pasien malnutrisi gizi buruk pasien yang diabetes dengan gula darah yang tidak terkontrol atau pasien yang menggunakan konsumsi imunosupresan jangka panjang pasien-pasien yang seperti itu sangat beresiko untuk terkena sakit TB atau TB aktif nah untuk yang TB laten yang 95% tadi pun sama dia bisa tetap selama sepanjang hidupnya itu tetap menjadi TB laten itu 95% atau dia mengalami reaktivasi pada saat dayatan tubuhnya itu rendah dia bisa kuman yang tadinya dorman itu akan berkembang biak jadi dayatan karena makrofaknya tidak bisa menutupi kumannya lagi sehingga kumannya berkembang biak keluar dari makrofak tersebut sehingga terjadilah reaktivasi ini jumlahnya sekitar 5% oke lanjut nah ini untuk tadi definisi infeksi laten yang mana pasien infeksi laten atau pasien yang sakit TB jadi ini ada tiga ada tiga klasifikasi ya pada pasien yang kontak dengan pasien TB itu ada tiga klasifikasi satu dia hanya terpajan jadi kumannya masuk tapi tidak sampai hingga tidur dalam badan dan menimbulkan suatu reaksi imun atau membentuk antibody dalam badan nah kalau hanya terpajan itu dia tidak ada gejala dilakukan tes uji tuberkulin juga negatif ronsen yang negatif dan hasil BTA kultur atau gene expertnya itu negatif sedangkan yang pasien yang terinfeksi terinfeksi itu belum tentu sakit jadi ya terinfeksi itu ya infeksi laten tadi gejalanya tidak ada pasiennya biasa-biasa aja ronsennya juga bersih-bersih aja BTA, gene expert, semuanya normal tapi uji tuberkulinnya positif karena sudah ada reaksi imun dalam badan dan sudah ada pembentukan antibody terhadap antigen TB dalam badan sehingga ketika dilawan uji tuberkulin hasilnya positif kemudian untuk pasien yang sakit TB itu yang membedakan dengan laten adalah pada pasien yang sakit itu berarti dia punya gejala ronsennya bisa ada kelainan pada kebanyakan kasus pada pasien TB paru ronsennya itu pasti ada kelainan kemudian juga hasil BTA atau gene expertnya itu juga bisa memberikan hasil positif tapi banyak juga kasus yang memang hasilnya negatif sehingga kita mendiagnosis TB-nya secara klinis seperti itu dan yang pastinya uji tuberkulinnya positif jadi itu yang membedakan antara infeksi laten dan sakit TB lanjut nah ini untuk klasifikasi kasusnya ada bisa dibagi dua yang satu kasus terkonfirmasi bakteriologis yang kedua kasus terdiagnosis klinis kalau untuk kasus terkonfirmasi bakteriologis adalah pasien-pasien yang pasien TB paru yang BTA-nya positif jadi ya sudah terkonfirmasi secara bakteriologis atau biakannya yang positif atau hasil gene expertnya yang positif kemudian yang kedua pasien TB ekstra paru yang hasil BTA, biakan, tes cepatnya juga positif kemudian yang ketiga pasien TB anak yang terdiagnosis secara bakteriologis intinya kalau dia hasil BTA-nya atau hasil biakannya atau hasil gene expertnya memang menunjukkan memang ada kuman TB dalam sampelnya seputum atau apapun itu berarti dia bakteriologis terkonfirmasi secara bakteriologis kalau untuk kasus yang terdiagnosis klinis adalah pasien-pasien yang hasil-hasil tadi itu menunjukkan hasil negatif tapi dari gejala gejala maupun ronson thorax-nya itu mendukung untuk sakit TB jadi di sini kalau yang A, pasien TB paru yang hasil BTA atau tes cepat MTB-nya negatif tapi hasil fototoraksnya mendukung TB atau pasien yang tidak ada perbaikan pasca pemberian antibiotik non-OAT atau pasien TB ekstra paru yang terdiagnosisnya itu secara histopatologis klinis atau laboratoris atau histopatologis tanpa ada konfirmasi bakteriologis atau pasien TB anak yang terdiagnosis dengan sistem scoring ini kalau klasifikasi berdasarkan lokasi anatominya kita bagi dua ada TB paru dan TB ekstra paru kalau TB paru tentu saja TB-nya melibatkan parenkim paru tracheobronkial TB milier atau pasien yang TB paru ada TB ekstra parunya ada kita tetap anggap diagnosisnya itu TB paru sedangkan kalau TB ekstra paru itu ada TB yang melibatkan organ di luar parenkim paru dan tidak ada bukti-bukti bahwa pasien ini ada kelainan pada parenkim parunya jadi di luar organ parenkim paru seperti pleura kelenjar geta bening abdomen saluran genito urinaria kulit sendi tulang selaput otak dan lain-lain lanjut nah ini untuk klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan dibagi tiga klasifikasi besar ada kasus baru kemudian yang kedua kasus dengan riwayat pengobatan sebelumnya dan yang ketiga pasien yang tidak diketahui riwayat pengobatan sebelumnya lalu untuk yang kasus dengan riwayat pengobatan sebelumnya ini juga dibagi lagi yang pertama kasus kambuh kalau kasus kambuh itu pasiennya sudah pernah diobatin TB sudah tuntas pengobatan dan sudah dinyatakan sembuh lalu di apa namanya seiring dengan waktu dia apa namanya muncul gejala TB lagi di diagnosis TB lagi sehingga jadilah kasus kambuh kemudian yang kedua kasus pengobatan gagal kasus pengobatan gagal adalah pasien yang terdiagnosis TB lalu kita obati TB tapi pada saat bulan kelima atau bulan ke enam pengobatan itu hasil BTA-nya masih positif sehingga kita nyatakan sebagai kasus pengobatan gagal kemudian yang ketiga kasus putus obat kasus putus obat itu pasien yang terdiagnosis TB diberikan obat TB tapi dia putus obat selama dua bulan selama dua bulan atau lebih berturut-turut kemudian yang keempat adalah kasus dengan riwayat pengobatan OAT namun hasil akhir tidak diketahui jadi pasiennya biasanya pasien-pasien geriatri yang sudah pikun yang sudah mengalami demensia dia tahu dia pernah diobatin atau dia lupa-lupa ingat pernah apa enggak nah dia enggak tahu pengobatannya tuntas atau tidak nah ini bisa masuk di kriteria kasus yang seperti ini lanjut nah ini untuk klasifikasi berikutnya berdasarkan uji kepekaan itu dibagi dua TB sensitif obat dan TB resisten obat ini dilihat dari hasil gene expert nah jadi maka dari itu karena prevalensi TB resisten obat ini sudah semakin tinggi semakin naik semakin naik setiap tahun maka gene expert itu merupakan apa namanya standar baku ya untuk pemeriksaan untuk mendiagnosis TB itu lebih baik menggunakan gene expert karena kita mau melihat apakah TB ini masih sensitif obat atau sudah resisten obat nanti dari gene expert itu akan terlihatnya resisten atau sensitif terhadap revampicin oke jadi disini juga dari TB resisten obat ini juga dibagi-bagi lagi untuk jenis resistennya yang mana itu ada macam-macam ada yang monoresisten ada yang revampicin resisten aja saja kalau monoresisten itu berarti dia resisten terhadap satu jenis obat TB di lini pertama tapi bukan revampicin nah kalau revampicin resisten ya berarti hanya revampicin itu biasanya dari gene expert kemudian ada juga poliresisten ada yang multidrug resisten ada pre-XDR sama yang extensive drug resisten oke lanjut lah kemudian klasifikasi berikutnya dari berdasarkan dari status HIV ini penting sekali ya untuk status HIV ini kita perlu mengetahui apakah pasien ini apakah dia HIV positif atau negatif karena TB dan HIV itu berhubungan sangat erat sekali dan untuk penanganannya pun lebih kompleks pada pasien yang HIV positif dan harus berjalan bersamaan ya ini dibagi tiga ada kasus TB dengan HIV positif kasus TB dengan HIV negatif dan kasus TB dengan HIV tidak diketahui lanjut jadi ini contoh penulisan diagnosis TB ya jadi yang baku adalah seperti ini ketika kita mau mendiam diagnosis TB kita perlu mencantumkan semua klasifikasi tadi jadi contohnya nih seperti ini TB kemudian lokasinya di mana paru atau ekstra paru misalkan pasien FUC ini tidak ada tanda parenkim keterlibatan parenkim tapi dia ada keterlibatan di pleura berarti pleuritis TB boleh atau TB pleura boleh seperti itu TB yang ini TB paru lalu kasusnya apa dia terkonfirmasi bakteriologis atau dia kasus klinis TB paru klinis nah ini TB paru terkonfirmasi bakteriologis lalu kasusnya apa kasus baru kah kasus kambuh kah kasus putus obat kah dan lain-lain kemudian baru terakhir status HIV-nya apa positif negatif atau tidak diketahui kalau tidak diketahui berarti belum diperiksa sehingga pasien itu harus diperiksa untuk menentukan status HIV yang ini jadi ini diagnosis ini harus lengkap harus lengkap kita tahu dan kita jabarkan lanjut nah ini untuk identifikasi terduga TB ini tentunya yang pertama dari gejala gejala-gejalanya apa saja yang pertama batuk dahak batuk dahak yang seperti apa batuk dahak yang menetap lebih dari dua minggu sudah diberikan obat macam-macam masih batuk dahak juga dan biasanya kalau dari kasus dari biasa hari-hari batuk dahaknya biasanya paling sering itu malam hari atau menjelang subuh tapi bisa juga terus-terusan juga bisa nah lalu ada gejala tambahan yaitu dahaknya diikuti dengan darah ada bercak-bercak darahnya atau batuk darah yang lumayan banyak juga kemudian juga bisa sesak nafas nyeri dada badan lemah letih lesu ini kalau yang ini keluhan sistemik jadi dia ada keluhan lokal dan ada keluhan sistemik kalau yang lokal tadi batuk darah sesak nafas nyeri dada kalau yang sistemik itu lemah nafsu makan turun berat badan turun ada keringat malam hari ada demam demam yang tidak diketahui sebabnya lebih dari dua minggu sudah periksa semua tidak ada apa-apa kita perlu curiga apakah ini TB kemudian untuk itu screening yang untuk gejalanya kemudian yang kedua screening dengan TCM yaitu yang kita tahu bersama ya gene expert jadi standarnya adalah kita harus periksa gene expert ini kemudian yang ketiga screening radiologis pada kondisi yang khusus jadi misalnya pasiennya curiga TB tulang misalnya atau spondylitis TB coba ronsen lumbalnya seperti itu jadi lokalnya lanjut nah ini untuk dari international standard of tuberculosis care yang edisi ketiga itu di standar ketiga untuk strategi penemuan pasien TBC yaitu semua pasien termasuk anak yang dicurigai memiliki TB paru dan mampu mengeluarkan dahak harus memberikan sedikitnya dua spesimen dahak untuk pemeriksaan mikroskopis kalau dulu kan tiga kalau ini bisa boleh dua BTA dua kali atau satu spesimen dahak untuk pemeriksaan gene expert di laboratorium yang sudah teruji kualitasnya pasien dengan resiko resistensi obat yang mempunyai resiko TB kalau yang resiko resistensi obat ini yaitu biasanya pasien yang punya riwayat pengobatan TB sebelumnya baik itu kasus kambu kasus putus obat atau kasus gagal pengobatan nah ini berarti mereka memiliki resiko resistensi obat kemudian pasien yang punya resiko HIV atau yang sakit berat sebaiknya diperiksa dengan gene expert sebagai pemeriksaan diagnosis awal lalu yang ini yang paling penting dan sampai sekarang masih sering dikerjakan itu uji serologi darah dan IGRA atau interferon gamma release essay ini tidak boleh digunakan untuk diagnosis TB aktif karena percuma karena kalau IGRA atau uji tuber kulin itu hanya menandakan bahwa seseorang tersebut sudah punya antibodi terhadap antigen TB jadi TB pernah dalam satu waktu hidupnya kuman TB masuk dalam badan dan membentuk antibodi dalam badannya sehingga kapanpun itu dia diperiksa uji tuber kulin atau IGRA pasti akan memberikan hasil yang positif sehingga ini tidak dapat digunakan untuk mendiagnosis TB aktif seperti itu yang bisa adalah TB laten kalau misalnya memang hasilnya positif tidak ada gejala pasiennya biasa-biasa saja berarti ini pasien infeksinya TB laten bukan TB aktif ini untuk alur penegakan diagnosis TBC jadi pada pasien-pasien yang terduga TB kita langsung lakukan pemeriksaan TCM kemudian nanti dari pemeriksaan ini akan keluar hasil yang pertama bila hasilnya MTB positif revampicin resisten berarti kita masuk ke alur penanganan TB resisten obat bila MTB positif revampicin sensitif bila memungkinkan kita periksakan juga uji kepekaan INH bila faskesnya punya fasilitas untuk itu tapi kalau tidak langsung kita obatin sebagai kita lanjutkan pengobatannya dengan OAT lini 1 kita berikan OAT kategori 1 kemudian bila hasilnya MTB positif revampicin indeterminate artinya pemeriksaan TCM ini harus diulang lalu nanti hasil ulang yang akan kita lihat adalah hasil yang ulangannya jadi misalnya yang pertama MTB positif revampicin indeterminate kemudian yang kedua hasilnya revampicin sensitif berarti pasien ini kita kasih OAT yang kategori 1 berarti memang dia kena TB paru tapi revampicinnya masih sensitif nah ini juga sama ya sebenarnya untuk yang MTB positif yang revampicin resisten pada pasien-pasien yang kasus baru jadi kalau pada pasien kasus baru lakukan gene export lalu hasilnya revampicin resisten maka kita perlu mengulang lagi pemeriksaan gene export kalau nanti hasil ulangan yang kedua hasilnya sensitif maka kita obatin sebagai TB sensitif obat sehingga pasiennya dapat OAT lini 1 tentunya dengan pemantauan ketat kemudian yang kemudian yang selanjutnya bila hasilnya MTB negatif nah ini juga sering sekali ya pasien yang gejalanya sesuai dengan TB ronsennya sesuai dengan TB tapi MTB negatif karena kan pasien kan kita minta untuk memberikan dahak kita juga perlu memperhatikan kualitas dahak itu biasanya pada pasien-pasien yang memberikan dahaknya kurang baik atau dia memberikan ludah bukan dahak itu akan memberikan hasil MTB negatif nah pada pasien yang seperti ini berarti kita mendiagnosis TB secara klinis masuklah ke TB paru yang klinis bukan yang terkonfirmasi bakteriologis jadi bila nanti dari hasil ronsennya atau dari klinisnya memang sesuai TB atau kita sudah berikan antibiotik spektrum luas kemudian pasien yang tidak mengalami perbaikan malah perburukan misalnya minggu depan kita ronsen ulang kok infiltratnya makin banyak berarti ini TB sehingga kita perlu kita anggap pasien ini TB dan kita perlu berikan OAT kategori 1 kemudian yang terakhir no result error fa invalid ini berarti memang harus diulang hasil pemeriksaan TCM-nya atau gene export-nya lanjut next sedikit tentang TB anak untuk identifikasi terduga TB anak pertama adalah anak-anak yang kontak serumah dengan pasien TB yang TCM atau BTA-nya positif atau terdiagnosis TB dan lagi diobatin TB jadi intinya dia punya kontak dengan pasien TB kemudian yang kedua tes tuberculin atau mantuk tes tuberculin mantuk tes atau uji atau igranya itu positif kemudian yang ketiga berat badan tidak naik tiga bulan berturut-turut karena kalau anak itu gejalanya tidak semudah kita mendiagnosis gejala untuk TB dewasa kalau TB dewasa jelas ada batuk dahak ada sesak kalau pada anak itu bisa hanya berat badannya stuck tidak naik-naik tiga bulan tidak naik terus kok malah malnutrisi tiba-tiba jadi itu bisa kita bisa curigai TB pada anak yang hanya dengan gejala seperti itu kemudian juga demam yang tidak jelas penyebabnya kemudian batuk lebih dari tiga minggu nah ini disini bukan gejala utama karena memang belum tentu batuk pasien anak itu jadi memang agak tricky agak sulit untuk menegakkan diagnosis TB anak kemudian ada pembesaran kelenjar geta bening kemudian ada pembengkakan tulang sendi panggul lutut jari dan foto ronsennya mendukung TB anak TB TBC pada TB anak lanjut nah ini untuk alur diagnosis TB anak jadi kita kalau memang kita bisa lakukan TCM kita lakukan TCM pada dahak kalau pasiennya bisa mengeluarkan dahak kita lakukan pemeriksaan TCM kalau hasil TCMnya positif ya sudah berarti ini adalah pasien TB anak terkonfirmasi bakteriologis dan harus mendapatkan OAT nah kemudian bila hasil TCMnya negatif maka kita bisa mendiagnosis pasien ini TB dengan menggunakan scoring system bila ada akses untuk ronsen dan uji tuber klinis karena di dalam scoring system itu harus ada gambaran ronsennya seperti apa dan hasil uji tuber klinisnya seperti apa bila skornya itu 6 ke atas kita kita diagnosis anak ini TB anak klinis dan mendapatkan rapi OAT kalau hasil skornya itu kurang dari 6 tapi dia uji tuber klininya positif dengan atau tanpa adanya kontak kita bisa diagnosis dia sebagai TB anak klinis kalau dia uji tuber klininya negatif dan tidak ada kontak kita observasi dulu gejalanya selama 2 minggu kalau misalnya dia perbaikan atau udah gejalanya menghilang berarti bukan TB tapi kalau gejalanya menetap atau perburukan kita anggap sebagai TB anak klinis kemudian bila misalnya tadi kita tidak bisa menggunakan scoring system misalnya karena tidak ada akses foto ronsen tidak bisa di vaskesnya ronsennya lagi rusak atau tidak bisa uji tuber kulin maka kita lihat lagi kalau misalnya anaknya ada gejala ada kontak kita obatin sebagai TB kalau dia tidak jelas ada kontak ada gejala kontaknya tidak ada kita observasi seperti tadi ini juga berlaku untuk pasien yang spesimennya tidak dapat jadi pasiennya biasanya pasien anak ini memang tidak bisa mengeluarkan dahak berarti kita mesti mendiagnosisnya secara klinis dengan menggunakan scoring system bila bisa lanjut nah ini untuk sistem scoringnya parameternya ada 8 yang pertama yang paling jelas itu adalah kontak TB yang dia scoringnya paling tinggi itu kontak TB dan uji tuberkulin jadi kalau pasien kontak TB nya ada pasien apalagi pasien yang dia kontaknya dengan yang BTA positif kemudian dia uji tuberkulin juga positif itu sudah memberikan scoringnya 6 berarti dia sudah bisa kita diakusus TB kita obatin kemudian berat badan ini ada dari untuk keadaan gizinya seperti apa kemudian demam yang tidak diketahui sebabnya batuk kronik pembesaran kelenjar geta bening pembengkakan tulang sendi panggul lutut palang dan fototorak mendukung TB lanjut kemudian untuk identifikasi terduga TB ekstra paru ini berarti gejalanya terkait dengan organ yang terkena yang paling sering TB ekstra paru itu yang limfadenitis TB jadi kita perlu meriksa kelenjar geta bening terutama di bagian leher atau bagian aksila itu biasanya ada pembesaran pada kelenjar geta bening dan itu biasanya kelenjar geta beningnya itu dia pembesarannya itu gimana ya dia itu multiple nah multiple kecil-kecil dan berkelompok dan biasanya tidak nyeri nah itu itulah khasnya limfadenitis TB kemudian yang kedua nyeri pada nyeri dan pembengkakan pada sendi yang terkena TB kemudian yang ketiga sakit kepala demam kaku kuduk gangguan kesadaran ini arah-arahnya ke meningitis TB kemudian juga yang sering suara serak atau laringitis TB atau invertility dan lain-lain yang sudah diperiksa sudah diberikan obat ini itu tapi tidak ada perbaikan sifatnya kronik nah kita perlu pikirkan apakah ini TB ekstra paru di organ yang terkait ya lanjut nah ini untuk infeksi terduga TB pasien komorbit jadi yang komorbit yang sangat berkaitan erat dengan kejadian TB itu adalah HIV dan diabetes melitus atau DM karena dua penyakit ini yang dapat menyebabkan gangguan pada daya tahan tubuh seseorang sehingga setiap pasien dengan HIV positif atau pasien penyandang diabetes melitus itu harus dievaluasi TB setiap berkunjung ke pasien kes lanjut nah ini untuk penapisan TB pada pasien DM jadi untuk pasien TB DM ya pasien yang sudah didiagnosis diabetes kita anamnesis lalu jadi kita anamnesis gejalanya dan apakah ada riwayat kontak dengan pasien TB dewasa kalau dia enggak dia ada gejala dia ada kontak langsung kita masuk ke alur diagnosis TB yang tadi kita harus screening pasien ini apakah pasien ini menerita TB juga kemudian pada pasien yang dia punya gejala TB tidak ada kontak juga sama kita perlu screening kemudian pada pasien yang tidak ada gejala tapi dia punya kontak juga harus di screening nah tapi kalau yang gejalanya enggak ada kontak yang enggak ada itu kita hanya perlu observasi saja jadi di observasi secara berkala jadi tidak semua pasien diabetes itu kita harus masuk ke alur diagnosis TB untuk screening TB hanya bila pasien yang dia punya gejala atau dia ada kontak dengan pasien TB kalau dia enggak ada gejala penampasan apa-apa sehat-sehat saja terus enggak ada kontak apa-apa yaudah berarti kita cukup observasi saja lanjut nah untuk yang pada pasien HIV gejala klinis seringkali tidak spesifik yang sering ditemukan adalah gejala-gejala yang sistemik yaitu seperti demam dan penurunan berat badan yang signifikan dan biasanya pasien TB HIV itu lebih sering menyerang ekstra paru jadi kita harus mencermat dan teliti gejala-gejala TB ekstra paru yang paling sering ada TB pleura TB perikarditis TB milier TB meningitis itu yang paling sering kemudian penegakan diagnosis TB HIV itu juga harus menggunakan pemeriksaan TCM sama seperti diabetes tadi kemudian untuk tes HIV pada pasien TB adalah mutlak mengingat adanya infeksi ganda TB HIV lanjut nah ini kita masuk ke pengobatan pengobatan tuberculosis yang terbaru dari pendomaan yang terbaru tahun 2021 bahwa OAT kategori jadi kita untuk pemberian pengobatan TB itu kan dengan menggunakan OAT kategori 1 pada pasien yang revampicin sensitif obat jika hasil TCM MTB positif revampicin sensitif obat maka kita berikan OAT kategori 1 sama fase awal itu dengan 4 macam obat revampicin isoniazid pirazinamid dan etambutol pada 2 bulan pertama lalu untuk 4 bulan berikutnya itu dengan revampicin dan isoniazid dengan dosis harian jadi kalau dulu itu kan 3 kali seminggu untuk fase lanjutannya kalau sekarang itu diberikan setiap hari kenapa ini untuk meningkatkan angka kepatuhan minum obat karena kalau diberikan 3 kali seminggu menurut data dari WHO ternyata banyak pasien yang kelupaan jadi tingkat kepatuhannya menjadi lebih rendah sehingga ini bisa meningkatkan resiko terjadinya kasus TB putus obat nah kasus TB putus obat ini erat kaitannya dengan kasus TB resisten obat jadi pada pasien saat itu kan merupakan salah satu faktor resiko TB resisten obat sehingga untuk menurunkan angka TB resisten obat perdomanya diubah menjadi fase lanjutan ini menjadi harian jadi setiap hari dimesti makan obat TB jadi dia angka kepatuhannya bisa lebih tinggi kemudian untuk OAT kategori 2 sudah tidak digunakan lagi kalau dulu pasien yang kasus kambuh atau kasus putus obat atau gagal pengobatan kita langsung masuk ke kita langsung berikan OAT kategori 2 yaitu dengan pemberian streptomisin selama 2 bulan lalu ada sisi pan RHZE 1 bulan lalu baru yang fase lanjutan kalau sekarang itu sudah tidak digunakan lagi karena untuk streptomisin sendiri itu efek sampingnya itu lebih banyak dan sangat tidak nyaman untuk pasien sehingga ini lagi-lagi bisa menurunkan angka kepatuhan minum obat pada pasien jadi sehingga karena hal itu OAT kategori 2 ini sudah tidak digunakan lagi jadi pada pasien MTB positif revampisin sensitif yang tadi ada riwayat pengobatan sebelumnya itu diobatinnya lagi dengan OAT kategori 1 dosis harian kalau hasil TCM itu memang MTB positif revampisin sensitif jadi kalau memang masih sensitif masuknya ke OAT kategori 1 tidak kategori 2 lagi kalau untuk streptomisin ini dia sekarang ini bersifatnya custom jadi kalau pasien-pasien yang TB berat seperti kita lihat-lihat juga kalau atau tidak pada pasien yang di IHA terus TB kerusakannya juga luas masih mungkin bisa masuk streptomisin tapi pada secara general streptomisin sudah tidak digunakan lagi kemudian ada tersedianya tablet dispersible OAT TBRO untuk anak dan TPT anak kontak dengan pasien TBRO lanjut tujuan pengobatan tuberculosis yang pertama untuk menyembuhkan tentunya untuk menyembuhkan yang nomor satu menyembuhkan pasien memperbaiki produktivitas serta kualitas hidup yang kedua mencegah terjadinya kematian oleh karena TB atau dampak buruk selanjutnya yang ketiga mencegah terjadinya kekambuhan yang keempat menurunkan resiko penularan TB dan yang kelima mencegah terjadinya dan penularan TB resisten obat lanjut nah ini untuk dosis-dosisnya jadi OAT kategori 1 dengan 2 RH ZE 4 RH jadi 2 bulan dengan revampicin isoniazid pirazinamid etambutol lalu selanjutnya fase lanjutannya 4 bulan dengan revampicin dan isoniazid lanjut ini kalau mau diberikan secara lepasan kalau ini yang KDT atau fix dose yang kombinasi dosis tetap untuk fase lanjutannya itu revampicin dosisnya dalam satu tablet itu 150 yang isoniazid 75 miligram lanjut ini contoh-contoh obatnya ada yang KDT terus ada juga kombipak atau juga bisa diberikan yang lepasan lanjut nah ini kita masuk ke pengobatan TB dalam keadaan khusus jadi ada beberapa keadaan khusus ya kalau untuk pasien untuk pasien perempuan hamil itu pada dasarnya pengobatan TB sama saja dengan yang tidak hamil jadi semua jenis OAT itu aman untuk wanita hamil kecuali golongan aminoglikosida yang streptomisin tadi berhubung OAT kategori 2 memang sudah tidak digunakan lagi sehingga pemberian OAT kategori 1 pada pasien apa pasien hamil ini ya ya gak apa-apa gitu apalagi pasien-pasien yang kasus kambu kasus putus obat ya tetap masih bisa diberikan OAT kategori 1 jadi tidak jadi masalah terus untuk yang perempuan menyusui juga sama pengobatannya kemudian jangan lupa juga kita harus berikan pencegahan dengan INH diberikan pada bayi bayinya sesuai dengan berat badannya selama 6 bulan lalu pada pasien perempuan dalam kontrasepsi disarankan diberikan kontrasepsi yang non-hormonal karena rifampicin itu dia berinteraksi dengan kontrasepsi hormonal jadi kalau pasien yang terdiam TCTB dia lagi kontrasepsinya pakai pil KB pakai yang hormonal yang susuk nah itu disarankan untuk mengganti pilihan kontrasepsinya menjadi yang non-hormonal misalnya dengan menggunakan IUD lanjut karena rifampicin itu bisa menurunkan efektivitas dari kontrasepsi tersebut kemudian untuk TB HIV itu tata laksananya sama dengan TB tanpa HIV dengan prinsipnya pasien TB HIV itu dia harus mendahulukan pengobatan TB-nya dan ARV itu bisa dimulai sesegera mungkin setelah terapi TB dapat ditoleransi secepatnya 2 minggu dan tidak lebih dari 8 minggu kemudian ini juga ada WHO mengeluarkan strategi 3-I strategi untuk TB HIV yang pertama itu isoniazid preventive treatment jika ada indikasi jadi pengobatan TB laten pemberian isoniazid selama 6 bulan kalau pasiennya tidak ada gejala tapi dia karena dia HIV dia harus mendapatkan TB laten isoniazid selama 6 bulan kemudian intensified case finding untuk penemuan kasus TB aktif dan infection control untuk pencegahan pengendalian infeksi TB di tempat pelayanan kesehatan lanjut untuk TB dengan diabetes melitus itu pengobatan sama juga sama cuman yang perlu diperhatikan disini pada pasien-pasien yang gula daranya tidak terkontrol atau sulit untuk terkontrol maka disarankan pengobatan TB nya itu di extend diperpanjang sampai 9 bulan kemudian juga harus hati-hati dengan penggunaan etambutol karena sering mengalami komplikasi pada mata dan yang penting juga revampicin itu bisa mengurangi efektivitas obat oral anti diabetes golongan sulfonil urea atau yang kita sering berikan metformin nah dia bisa mengurangi efektivitas metformin sehingga disarankan pasien DM yang mendapat metformin metforminnya diganti aja dengan obat apa namanya obat yang lain atau juga bisa diberikan insulin lanjut kemudian untuk TB dengan gangguan ginjal nah ini yang perlu kita perhatikan untuk revampicin dan isoniasid itu pada dasarnya tidak ada penyesuaian dosis karena ekstresinya itu ekstresi dari dua obat ini terjadi di hati sedangkan untuk yang pirazinamid dan etambutol karena di ekstresinya diginjal maka perlu penyesuaian dosis antara dosisnya kita sesuaikan atau interval pemberiannya dari yang setiap hari menjadi tiga kali seminggu lanjut kemudian untuk TB dengan kelainan hati pada pasien hepatitis akut dan atau klinisnya dia ikterik OAT ditunda sampai hepatitis akutnya mengalami penyembuhan atau misalnya TB parunyelesinya luas memang pasiennya juga sesek harus diobatin TB secepatnya maka kita bisa memberikan etambutol dan streptomisin dulu yang memang ekspresinya bukan di hati maksimal tiga bulan sampai hepatitis menyembuh dan dilanjutkan dengan enam bulan revampicin isoniasid tapi ini custom ya nanti kita lihat lagi nilai SGOT SGPT-nya seperti apa ketika kita berikan revampicin ataupun isoniasid kemudian pada pasien dengan penyakit hati kronik lanjut pemeriksaan fungsi hati harus dilakukan sebelum pengobatan dimulai dan secara berkala selama pengobatan pada prinsipnya kalau untuk pasien yang ada penyakit hati kronik seperti ini pirazinamid nomor satu kita hindari jadi biasanya pasien kita berikan regimen tanpa pirazinamid tapi pengobatannya itu kita harus eksten kita harus perpanjang selama 9 bulan jadi bisa diberikan isoniasid revampicin dan etambutol selama 9 bulan atau ada juga pilihan-pilihan lainnya dapat dibaca di sini bila misalnya pasiennya diberikan revampicin atau isoniasid pun dia misalkan dia diberikan dia diberikan misalnya revampicin karena habis pirazinamid biasanya revampicin yang dapat menyebabkan gangguan hati juga nah itu bisa juga kita berikan hanya satu saja yang hepatotoksik yaitu isoniasid ditambah etambutol sama streptomisin selama 2 bulan lalu dilanjutkan dengan isoniasid dan etambutol saja selama 10 bulan atau bisa juga sama sekali tanpa obat-obatan hepatotoksik jadi tanpa pirazinamid tanpa revampicin dan tanpa isoniasid tapi pengobatannya menjadi sangat lama bisa 18-24 bulan lanjut nah ini untuk pasien TB yang perlu mendapatkan tambahan kortikosteroid jadi kita juga bisa berikan steroid dan steroid ini biasanya hanya digunakan pada keadaan-keadaan khusus yang membahayakan jiwa seperti pasien TB meningitis TB milier TB dengan pleuritis eksudatif pasien jadi dia ada MPM-nya gitu ya dan nanahnya pas dipungsi keluarnya push terus TB perikarditis juga ya kalau memang pasien pada saat itu kondisi ini membahayakan pasien berat ya itu kita perlu berikan steroid dosisnya kalau di sini menggunakan prednison tapi biasanya kita kalau di fascus-fascus lain mungkin untuk prednison agak susah didapat kita bisa menggunakan dexamethasone dosis kortikosteroid yang dianjurkan itu dexamethasone intravena 0,3-0,4 miligram per kilogram berat badan per hari dosis tapering selama 4 minggu dilanjutkan dengan 4 miligram dexamethasone oral selama 4 minggu tapering off jadi pengobatannya itu untuk steroidnya di tapering off selama 8 minggu lanjut nah untuk evaluasinya itu evaluasi klinis ya tentu saja klinis kemudian yang kedua bakteriologis pada bulan ke-0 itu untuk baseline-nya menentukan ini pasien bakteriologis terkonfirmasi atau klinis kemudian pada bulan kedua pengobatan kemudian bulan ketiga kalau di bulan kedua dia masih positif nah bulan berikutnya dia harus diperiksa lagi kemudian ini BTA ya kemudian bulan ke-5 kalau misalkan masih positif bulan ke-6 juga bisa periksa yang TCM itu kemudian atau enggak di bulan ke-8 pada pasien yang mendapatkan pengobatan TB selama 9 bulan kemudian juga bisa evaluasi secara radiologis itu pada bulan ke-0 bulan ke-2 dan bulan ke-6 atau ke-8 kemudian juga evaluasi pasien yang telah sembuh misalnya pasiennya sudah kita nyatakan sembuh bulan depan dia ada gejala batuk ada sesak nah kita perlu evaluasi kembali pasien-pasien seperti ini lanjut ya ini untuk hasil pengobatannya tadi sudah sudah saya sampaikan juga ya untuk ini next ya terima kasih atas waktunya dan atensinya semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua saya kembalikan pada moderator ya terima kasih kepada Dr. Jas Windelon spesialis paru yang telah memeparkan materinya dengan sangat baik dan sangat lengkap sekali untuk pembicara berikutnya adalah Dr. Iin Maimuna spesialis mikrobiologi klinik yang akan membawakan materi yang berjudul standar pelayanan lab mikrobiologi untuk pemeriksaan tuberkulosis sebelumnya saya ingatkan kembali pada para peserta webinar yang ingin menunjukkan pertanyaan silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat yang nanti akan kita diskusikan pada sesi diskusi untuk Dr. Iin Maimuna saya persilakan dok untuk memulai presentasinya kurang lebih 30 menit silakan dok baik terima kasih suara saya terdengar ya oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang standar pelayanan mikrobiologi klinik untuk pemeriksaan tuberkulosis baiklah ini outline yang akan kita bicarakan pada siang hari ini sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa untuk standar umum pelayanan laboratorium tuberkulosis itu harus memenuhi beberapa kriteria salah satunya adalah administrasi dan pengelolaan jadi laboratorium TB yang baik dia harus memiliki bagian organisasi urayan tugas kemudian juga rencana kegiatan setiap tahunnya kemudian untuk staff dan pimpinan itu juga harus ditentukan siapa yang menjadi PG lab-nya kemudian tenaga teknisnya kemudian tenaga admin begitu juga dengan tenaga pemelihara lab dan alat kemudian untuk sarana dan prasarana sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk membuka suatu pelayanan laboratorium tuberkulosis juga harus memenuhi standar khusus desain dan layout-nya juga harus standar peralatan yang digunakan kemudian jangan lupa pengelolaan limbah itu juga penting untuk pelayanan di laboratorium TB kemudian penunjang lainnya seperti air listrik darurat itu juga penting dan penyimpanan logistik seperti alat dan bungan yang dibutuhkan setiap harinya kemudian pelayanan laboratorium juga harus memenuhi prosedur pelayanan yang sesuai dengan SOP nah ini juga harus terpenuhi harus sesuai dengan standar operasional yang berlaku kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi dan juga ada kebijakan penjamin mutu baik PNI maupun PNI artinya penjamin pemantapan mutu internal dan eksternal dalam satu lab TB tersebut agar hasil layanan TB tersebut dari laboratorium tersebut itu akurat dan mutunya terjamin kemudian suatu pimpinan juga dia harus bertanggung jawab untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan karir dari staff di laboratorium TB jadi analis kita analis dan juga PJ Lab itu harus di berangkatan untuk pelatihan atau pendidikan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium TB kemudian untuk laboratorium TB itu sendiri sebetulnya dulu berdasarkan agent resiko dan juga BSL namun saat ini WHO tidak lagi menggunakan kriteria itu untuk seorang maksudnya untuk suatu instasi mau membuka LED TB tidak lagi berdasarkan agent level agentnya dan juga BSL tapi lebih kepada tingkat pendekatan tingkat resiko lab TB jadi pendekatan penilaian resiko ini lebih memungkinkan rumah sakit atau vaskus lainnya itu untuk membuka layanan TB kalau dulu karena TB itu termasuk agent resiko level 3-4 kalau di luar negeri itu sehingga suatu lab itu harus memiliki laboratorium dengan tingkat keselamatan biohayati level 3 atau 4 dan itu kalau misalkan itu dilakukan saat ini mungkin hanya beberapa rumah sakit yang mampu membuka lab TB tapi saat ini karena pendekatannya sudah berdasarkan penilaian resiko sehingga rumah sakit atau vaskus-vaskus tingkat pertama itu bisa melakukan pelayanan pemeriksaan lab TB walaupun dengan pemeriksaan misalnya yang paling sederhana yaitu pemeriksaan mikroskopik contohnya kemudian pemeriksaan TCM pun itu juga termasuk ke dalam tingkat resiko yang rendah sehingga rumah sakit itu lab itu tidak perlu mempunyai biosafety level yang tinggi minimal dua tidak perlu sebetulnya karena kalau misalkan apa namanya paskes tingkat pertama saja yang dia tidak punya alat DSC pun dia bisa melakukan pemeriksaan mikroskopik yang sederhana atau TCM pun juga selama sampel yang digunakan bukan sampel yang non ekstra pulmonal itu dia bisa melakukan pemeriksaan TCM kemudian kalau resiko sedang itu contohnya adalah proses spesimen untuk inopulasi biakan biakan uji kepekaan dengan metode langsung yaitu misalnya uji LPA dari spesimen dahap karena ini dikategorikan sebagai risiko sedang maka untuk melakukan pemeriksaan uji kepekaan dan uji biakan memang disarankan bukan lagi memang harus memiliki laboratorium dengan biosafety level minimal 2 untuk biakan tapi jika laboratorium tersebut atau rumah sakit tersebut ingin melakukan pemeriksaan uji kepekaan itu dia sudah masuk kepada resiko tinggi jadi laboratoriumnya harus memiliki tingkat BSL 2 plus atau BSL 2 dengan bertekanan negatif nah disini bisa dilihat bahwa ada persyaratan persyaratan minimal fasilitas lab TB berdasarkan jenis resikonya tadi penilaian resikonya karena mikroskopik TB dan TCM itu termasuk resiko rendah sehingga persyaratannya tidak terlalu banyak berbeda ketika kita berbicara dengan laboratorium yang melakukan uji biakan dan uji kepekaan tuberculosis ini banyak sekali persyaratannya sampai dari mulai ruangannya dan juga alat-alatnya berdasarkan surat edaran dirjen P2P nomor 396 tahun 2021 tentang perubahan alur dan pengobatan tuberculosis di Indonesia disini ada yang berubah dulu TCM itu bukan menjadi tes awal justru yang ditekankan dulu adalah pemeriksaan mikroskopik namun sekarang karena sudah ada perubahan alur ini berdasarkan surat edaran ini maka disini kita lihat untuk diagnosis digunakan TCM sebagai alat diagnosis utama nah kemudian apa namanya pemeriksaannya menggunakan spesimen bahak dan jika dia itu bukan TB paru maka sampel yang digunakan adalah cairan cerebrospinal kelenjar limfo dan jaringan kemudian dulu untuk sampel harus tiga sekarang cukup dua dahak tapi dengan mempertimbangkan kualitas dari mutu internal dan eksternal dari lab tersebut itu terjamin kalau dari hasil mutu eksternal lab tersebut terjamin maka lab tersebut boleh memberikan atau menggunakan sampel hanya cukup dua sampel saja kemudian untuk fasilitas yang belum memiliki TCM boleh menggunakan pemeriksaan mikroskopik sebagai alat diagnosisnya tapi setelah itu dia harus mengirimkan mengirimkan sampel dahaknya untuk diperiksakan TCM-nya di fasilitas pelayanan kesehatan TCM artinya walaupun mikroskopiknya dikerjakan terlebih dahulu tapi tetap harus mengirimkan dahaknya untuk diperiksakan TCM kemudian nah ini pasien TB yang terdiagnosis dengan pemeriksaan mikroskopik yang tadi saya sudah sampaikan walaupun dia awalnya melakukan pemeriksaan dengan mikroskopik tapi dia tetap harus melakukan pemeriksaan lanjutan dengan TCM untuk mengetahui status resistensi terhadap primavisin untuk yang pengobatan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jaswin saya hanya menyampaikan bahwa ini peran pemeriksaan mikrobiologi terutama untuk pemeriksaan laboratorium TB disini disampaikan bahwa untuk pemantauan pengobatan pasien TB SO menggunakan pemeriksaan mikroskopik Sementara 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 pemantauan pengobatan pasien TB CRO dia menggunakan pemeriksaan mikroskopik dan biakang Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Jaswin bahwa kita sekarang menggunakan pemeriksaan TCM sebagai diagnosis utama penegakan diagnosis TB Untuk jenis pemeriksaan mikrobiologi yang dilakukan untuk mendukung program TBC itu ada lima kurang lebih disini yaitu yang pertama kali digunakan saya tempatkan TCM pertama kali karena saat ini memang sudah digunakan sebagai diagnosis utama untuk penegakan diagnosis TB kemudian ada mikroskopik BTR dia bisa menjadi alat penunjang untuk diagnosis utama ketika suatu faskes tidak memiliki fasilitas TCM namun saat ini dia dijadikan sebagai pemantauan untuk yang TBRO dan juga TBSO kemudian disini juga ada line probe assay disini bisa meriksa mutasi pada obat-obat yang terdapat di lini satu dan dua kemudian ada juga biakan dan uji kepekaan obat anti tuberculosis masing-masing jenis pemeriksaan ini akan saya uraikan berikut yang pertama adalah gene expert assay yang saat ini umum digunakan adalah expert MTB RIF seperti yang sudah tadi disampaikan juga oleh dokter Jaswin bahwa gene expert ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan dari kompleks DNA bakteri mycobacterium tuberculosis dan juga memeriksa resistensi terhadap bakteri tersebut dengan pengobatan rifafisin dan gen yang dideteksi adalah gen RPOB alat gene expert ini mungkin kita sebutnya TCM saja karena kalau gene expert itu sebetulnya ada nama dagangnya TCM ini dia sifatnya dia semi kuantitatif kenapa hasil dari TCM ini nanti bisa positif dan negatif tapi kenapa dia semi kuantitatif karena untuk city range itu dia bisa dikategorikan low very low medium atau height jadi itu dia bisa mengklasifikasikan seperti itu kemudian untuk saat ini TCM ini memang didesain untuk memeriksa sampel dahak atau seputum jika teman sejawat semua ingin memeriksakan sampel selain sampel non-seputum maka validasi hasilnya harus di konfirmasi ke lab yang sudah melakukan validasi dari pemeriksaan tersebut kemudian TCM ini memang digunakan untuk diagnosa pasien terduga tipe nah teknik pemeriksaan pada TCM ini dia sifatnya closed system jadi kita hanya memasukkan sampel kemudian dia akan running runningnya itu dia akan mengelalui proses-proses seperti teknik real-time PCR jadi dari mulai DNA ekstraksi DNA sampai dengan amplifikasi dan analisis langsung keluar jadi kita tidak perlu lagi menunggu ekstraksi DNA kemudian memindahkan ke alat yang lain tidak jadi dengan satu catrick kita bisa mendapatkan hasil saat itu juga kemudian nah sampel yang digunakan untuk saat ini sekali lagi disampaikan dari TCM itu sendiri dia di-create untuk memeriksa sampel seputung atau dahap nah minimal yang digunakan adalah satu mili nah untuk sampel usahakan dia harus murni dahak karena jika sampel yang sudah mengandung partikel makanan atau partikel padat lain seperti biasanya kita suka menemukan adanya darah dalam dahak nah hati-hati darah yang ada dalam dahak tersebut itu bisa menjadi penghambat sehingga tidak tertutup kemungkinan hasil bisa terjadi error nah kemudian bagaimana dengan sampel non-dahak lainnya yang bisa dikerjakan dengan pemeriksaan TCM ini yaitu cairan cerebrospinal kelenjar limfo dan jaringan syaratnya lab tersebut harus memiliki BSC kelas 2 tipe 2A jadi jika tempat laboratorium teman sejawat semua tidak memiliki BSC kelas 2 tipe 2A ini tidak disarankan untuk mengerjakan sampel non-dahak pertimbangannya adalah keselamatan karena khawatir akan mencetuskan aerosol dan itu sangat membahagi untuk petugasnya kemudian sampel yang misalnya sampel dari VASCUS yang jauh dari tempat lab perujukan TCM nya jauh itu masih bisa disimpan dalam waktu 3 hari dalam suhu ruang tapi kalau dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius dia bisa bertahan 4 sampai 10 hari biasanya kalau laboratorium yang memiliki load pemeriksaan tinggi biasanya dia akan apa namanya jadinya dia akan menyimpan sampel-sampel itu akan lebih lama tapi disarankan tidak lebih dari 10 hari karena kalau sudah lebih dari 10 hari biasanya kualitas sampelnya sudah tidak terlalu bagus kemudian untuk sampel kiriman selama proses transportasi harus disimpan dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius yaitu dalam coolbox ini sering sekali cairan pleura dari teman-teman klinisi sering sekali mereka ingin memeriksakan cairan pleura ini untuk diperiksakan TCM tapi karena sudah ada edaran yang menyatakan bahwa disini bisa dilihat nilai sensitivitas dari cairan pleura itu sangat rendah sekali sehingga kemungkinan akan memberikan hasil yang negatif itu besar jadi berdasarkan serat edaran ini untuk pemeriksaan cairan pleura tidak diizinkan diperiksa dengan menggunakan alat TCM tapi kalau untuk cairan serblus spinal cairan lambung jaringan kelinjar betah bening dan jaringan lainnya itu masih diperbolehkan nah ini adalah interpretasi hasil yang nanti teman-teman sejawat semua dapatkan pada laporan hasil TCM tadi yang sudah saya sampaikan bahwa TCM ini dia sifatnya semi-kuantitatif dia bisa memberikan hasil misalnya MTB detected high medium low very low nah ini makanya dia kenapa dibilang semi-kuantitatif nah untuk yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Jaswin kadang hasil juga didapatkan reef resistant indeterminate nah ini memang harus diulang dan pengulangannya itu nanti yang akan menjadi hasil akhir hasil dari pemeriksaannya apalagi dengan invalid ya pasti otomatis akan diulang dengan sampel yang baru nah yang terbarunya untuk alat TCM ini sebetulnya sudah diupgrade menjadi tadinya 6 color sekarang jadi 10 color dengan harapan kedepannya untuk pemeriksaan lini 2 itu bisa kita kerjakan juga dengan alat TCM ini yang TCM Ultra ya yang dengan 10 color yaitu dengan menggunakan catridge expert MTB XDR jadi ini bisa mendeteksi resistensi terhadap antibiotik lini 2 yaitu isoniazid etionamid fluoroquinolone dan juga second line injectable drugs jadi nanti mungkin kedepannya ini akan menggantikan posisi dari LPA lini 2 jadi justru ini akan lebih cepat dan hasilnya mudah-mudahan nanti hasil dari apa namanya trialnya itu memuaskan sehingga bisa perlahan akan menggantikan posisi dari LPA lini 2 berikutnya adalah mikroskopik BTA ini dulu dijadikan sebagai diagnosis utama sekarang dia dijadikan sebagai follow up ya diagnosis untuk follow up tapi yang perlu diingat untuk mikroskopik BTA ini adalah kita harus memenuhi untuk pembuatannya itu kriterianya harus memenuhi syarat kualitas dari sediaan ini karena kalau tidak memenuhi syarat kualitas dari sediaan ini dikhawatirkan hasil dari pemeriksaan BTA itu tidak akurat jadi suatu pembuatan sediaan BTA yang berkualitas yang baik adalah dia yang kualitas spesimennya bagus ukuran sediaannya standar yaitu 2x3 kemudian ketebalannya baik dia harus rata halus dan rata kemudian pewarnaannya baik dan kebersihannya sediaannya bersih tanpa tidak ada sisa jat warna yang menempel pada sediaan dan ini adalah proses dari pembuatan sediaan BTA untuk pewarnaannya yang umum digunakan di lab-lab TB adalah pewarnaan dengan prinsip pewarnaan Jill Nelson dimana prinsip pewarnaan Jill Nelson ini karena MTB itu memiliki lapisan ding-ding lemak yang tebal dan dia tahan terhadap asam maka dibutuhkan proses pemanasan untuk mempermudah masuknya karbolfusin ke dalam ding-ding sel sehingga ding-ding selnya itu tetap akan mengikat jat warna karbolfusin maupun didekolorisasi dengan asam alkohol jadi nanti ada reagen yang digunakan adalah karbolfusin 1% asam alkohol 3% dan methylene blue 0,3% dan ini adalah cara pewarnaan BTA metode Jill Nelson dari mulai ini sudah terstandarisasi jadi diharapkan pada saat pelaporan itu sudah terstandar juga kemudian ini pelaporan hasilnya yang Bapak Ibu semua dapatkan saat ini ya ini berdasarkan pelaporan skala International Union Agent Tuberculosis and Lung Disease atau IUATLD jadi inilah yang dibaca oleh kami di laboratorium mikrobiologi untuk pemeriksaan BTA dengan metode Jill Nelson nah yang berikutnya kita berbicara tentang line probe assay saat ini yang umum dilakukan adalah line probe assay lini dua prinsip kerja dari LPA atau yang biasa kita sebut LPA ini dia berbasis molekuler untuk tahapannya itu terdiri atas ekstraksi DNA amplifikasi multiplex dengan primer biotinilasi kemudian reverse hybridization dan yang terakhir adalah analisis nah pemeriksaan LPA lini dua ini dia sifatnya kualitatif untuk mendeteksi MTB kompleks dan resistensi terhadap fluoroquinolon dan amino glikoside nah spesimen yang digunakan adalah spesimen dahak dengan BTA positif atau negatif atau juga spesimen dari hasil biakan nah spesimen dahak ini juga adalah spesimen dahak yang sudah didekontaminasi jadi biasanya kalau teman-teman klinisi sudah mendapatkan hasil TCM yang rift resisten maka akan mengirimkan sampel untuk pemeriksaan LPA lini 2 dan juga DST nah ini yang dilakukan pada proses LPA setelah sudah melalui proses-proses DNA ekstraksi DNA mungkin kita bisa menggunakan alat ekstraksi DNA yang saat ini sudah dimiliki oleh lab-lab gitu ya baru nanti setelah itu untuk proses berikutnya akan menggunakan biasanya alat yang bawaan dari alat LPA itu sendiri oke berikutnya adalah tentang biakan pemeriksaan biakan MTB nah biakan MTB ini merupakan gold standard dari pemeriksaan TB ya untuk mendiagnosis TB karena dia sensitivitasnya sangat lebih tinggi ya dibandingkan dengan mikroskopik kemudian dia hanya membutuhkan sedikit ya kalau untuk BTA kita membutuhkan sekitar 2000-10.000 per mil ya tapi kalau untuk biakan yang positif itu hanya membutuhkan bakteri hidup antara 10-100 kuman per mil saja jadi untuk kasus-kasus yang pausi basilar artinya yang jumlah kumannya sedikit maka biakan MTB ini menjadi pemeriksaan yang sangat tepat sekali apalagi juga untuk kasus-kasus yang TB ekstra paru kemudian juga TB anak dan juga TB pada kondisi yang immunocompromise kemudian biakan juga dia bisa membedakan antara MTB dan non-TB kemudian beda dengan pemeriksaan BTA dan molekuler yang sebelumnya justru untuk biakan ini kita menghidupkan bakteri-bakteri tersebut kalau untuk yang BTA dengan molekuler itu kita tidak bisa membedakan apakah bakteri ini masih hidup atau sudah mati namun kekurangan dari biakan ini adalah dia metode pemeriksaannya sangat kompleks sehingga membutuhkan sarana-prasarana dan juga peralatan yang lebih mahal serta SDM dengan keterampilan khusus jadi jika suatu rumah sakit atau laboratorium ingin membuka layanan pemeriksaan biakan itu dia harus memiliki sarana-prasarana dan juga peralatan yang sudah yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan gitu ya dan tenaga analisnya pun harus diberangkatkan untuk pelatihan di balai BBLK yang menjadi LRN gitu ya jadi untuk lab kerujukan nasional jadi prosesnya sangat panjang dan membutuhkan biaya yang sangat besar nah ini yang dilakukan pada proses biakan MTB ada biakan padat ada biakan cair dan dulu adalah MODS sekarang yang disarankan adalah media cair ya menggunakan Bucktech MJ960 TB System ya jadi ini nanti dia akan mempendarkan fluorescence ya jika tabung-tabung ini berisi sampel yang mengandung kuman TB karena kuman TB itu sangat suka sekali dengan oksigen maka dia nanti akan menggunakan oksigen itu sehingga nanti yang akan berkurang adalah oksigennya dan CO2-nya yang akan apa namanya akan meningkat gitu ya dan itu yang akan nanti mempendarkan fluorescence di alat ini nah ini kurang lebih ya langkah-langkah dari pemeriksaan biakan MTB sangat panjang sekali langkah-langkahnya mulai dari dekontaminasi homogenisasi ya sampai apa namanya menginopulasi ke dan menginkubasinya ke mesin MJ9 tersebut nah ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa prinsip kerja dari MJ9 itu sendiri adalah dia oksigen dia akan berikatan dengan indikator kalau misalnya dia berikatan pada indikator maka tidak akan ada fluoresensi tapi jika dikonsumsi selama pertumbuhan maka dia akan mengeluarkan fluoresensi ini hasil kultur positif dari alat ini belum 100% dia merupakan MTB kita tetap harus melakukan identifikasi apakah dia positifnya positif MTB atau bisa jadi dia pertumbuhan kontaminan atau mungkin non-TB disini kita setelah alat ini berbunyi menandakan bahwa kultur tersebut positif kita lihat adanya pertumbuhan koloni TB-nya apakah disini tampak koloni menggumpal di dasar tabung kemudian terdapat serpihan berbentuk seperti biji-bijian kemudian jika dilakukan pewarnaan BTA langsung dari koloninya maka akan tampak cord formation atau bentukan seperti ekor kuda itu khas sekali untuk gambaran dari BTA MTB tapi kalau misalkan yang positif ternyata dia keruh seberupa suspensi bakteri kita khawatir ini yang positif adalah bukan MTB tapi pertumbuhan bisa jadi dia kontaminan artinya ada bakteri selain non-TB atau biasanya flora normal di saluran nafas atas yang terbawa pada saat pengumpulan dahak jadi dia ciri-cirinya sangat berbeda sekali dengan kalau misalkan dia pertumbuhannya suatu kuman TB belum selesai sampai disitu kita juga harus membedakan setelah kita misalnya yakin dengan ini ada pertumbuhan TB kemudian kita harus uji lagi dengan uji imunokromatografi disini untuk menentukan antigennya itu apakah betul dia antigen MTB atau bukan kalau misalnya dia hasilnya positif dari kemeriksaan ini maka dia adalah positif MTB tapi kalau misalnya dia positif tapi ternyata pas uji imunokromatografinya negatif berarti dia bukan TB yang berikutnya adalah uji kepekaan obat anti tuberkulosis dengan paket standar atau yang biasa kita kenal dengan singkatan SDP untuk paket standar uji kepekaan ini biasanya akan berubah-ubah setiap tahun dan hampir setiap tahun berubah memang dan kenapa bisa berubah karena disesuaikan dengan kebutuhan program TBC kemudian dan ini juga merupakan hasil komunikasi antara tim ahli klinis yaitu dokter klinisi dan tim ahli laboratorium yang disesuaikan kemudian juga selalu biasanya kita akan lakukan update yang sesuai dengan referensi dari WHO jadi disini akan terlihat paket standar yang berubah-ubah setiap tahunnya untuk yang tahun 2023 ini yang terbaru adalah moksifluxacin dengan konsentrasi rendah 0,25 yang sebelumnya menggunakan konsentrasi yang tinggi yaitu 1 nah ini yang kita lakukan di laboratorium uji kepekaan TB alat yang digunakan masih sama alatnya dengan kita menggunakan uji biakan tapi disini yang membedakan adalah untuk melakukan uji kepekaan kita biasanya butuh yang namanya AST karier ini ada yang terlihat kalau bapak ibu semua terlihat ini ada rak yang warnanya bening nah ini sebetulnya adalah rak yang memang khusus untuk melakukan uji kepekaan jadi kalau misalkan satu tabung ini kita gunakan sebagai growth control maka empat ini digunakan untuk sampel uji kepekaannya kalau misalkan kalau misalkan delapan berarti satu growth control tujuh sampelnya nah ini proses uji kepekaan sebelumnya kita harus melakukan uji biakan dulu baru habis itu siapkan inokulumnya kemudian letakkan di karier karier set yang tepat di barcode kemudian tinggal ditaruh sesuai dengan barcode yang menyala di sini kemudian setelah itu bisa dicetak hasilnya jadi untuk prinsip sistem DST MG960 ini dia untuk pertumbuhannya selalu dipantau oleh instrumen MG960 dan dicatat sebagai growth unit kemudian interpretasinya otomatis akan terbaca di 4-13 hari kecuali untuk yang PZA biasanya dia 21 hari dia baru akan mengeluarkan hasil kemudian jika ada obat yang menghambat pertumbuhan MTB maka akan ada sedikit dan tidak ada konsumsi oksigen sehingga dia akan mengeluarkan fluorescence jadi untuk growth control yang sudah mencapai 400 growth unit untuk instrumennya maka untuk tabung obatnya itu nanti akan terlihat jika dia kurang dari 100 growth unitnya maka dia sensitif tapi kalau lebih dari 100 maka dia resisten nah yang susah itu adalah ketika growth unitnya sekitar 100 diambang nah ini bisa diinterpretasikan sebagai S atau N kemudian nah ini ya hasilnya jika tabung dengan obat yang pertumbuhannya kurang dari 100 growth unit maka disimpulkan sebagai sensitif dan jika pertumbuhannya lebih dari 100 growth unit maka disimpulkan sebagai resisten sebelum mengakhiri presentasi ini izinkan saya untuk mempromosikan lab kami ini adalah laboratorium tuberculosis kami kami sudah lab kami sudah tersertifikasi BSL2 dengan bertekanan negatif kemudian yang sudah tersertifikasi biohastret BGHD dan kami memiliki layanan berupa pemeriksaan BTA tes cepat molekuler biakannya dengan biakan cair dan juga tadi uji kepakaan obat anti tuberculosis paket standar kesimpulannya standar pelayanan lab TB ditentukan oleh tingkat keamanan dan risiko laboratorium yaitu berdasarkan jenis kegiatan laboratoriumnya kemudian pemeriksaan mikrobiologi memiliki peranan yang sangat penting untuk penegakan diagnosis dan juga pengantauan keberhasilan pengobatan tuberculosis untuk jenis pemeriksaan mikrobiologi yang dilakukan di Indonesia saat ini mengacu kepada program nasional TBC dan akan terus berkembang sesuai dengan rekomendasi WHO terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada moderator terima kasih pada dokter Iin Maimuna atas papanan materinya yang sangat bermanfaat sekali saya coba cek di chat belum ada pertanyaan dari para peserta webinar pada siang hari ini jika tidak ada mungkin saya tanya ke dokter Jaswin dan dokter Iin untuk take home message pada siang hari ini silakan dok dok Jaswin dulu dok silakan dok terima kasih terima kasih dokter Friska jadi memang tuberculosis ini masih merupakan masalah besar di Indonesia saat ini Indonesia menempati urutan kedua dengan beban TB terbanyak di dunia meskipun penanganan TB sudah dilakukan selama berpuluh tahun tetapi kasus TB sampai saat ini belum menunjukkan penurunan apalagi ditambah saat ini terjadi pandemi COVID-19 yang membuat program TB menjadi terganggu jadi diharapkan dengan melakukan penemuan kasus secara aktif maka cakupan pasien TB yang didiagnosis dan diobati akan lebih banyak sehingga dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat penyakit TB sehingga kita bisa menuju ke NTB strategi pada tahun 2035 satu hal lagi yang penting dalam menegakkan diagnosis TB itu berdasarkan pemeriksaan seputu mikroskopik seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Iin hal ini berguna untuk menghindari pengobatan yang tidak tepat dan berlebihan bisa under treatment atau over treatment karena kesalahan dalam mengembati TB dapat berakibat yang lebih buruk yaitu munculnya kasus TB resisten obat jadi saya pikir itu pentingnya untuk kita mengobati TB secara tepat gitu Dr. Priskar terima kasih Dr. Jaswin jadi jangan sampai kita under diagnosis tapi jangan sampai juga kita over diagnosis untuk kasus TB dan juga untuk pengobatannya ya memang sesuai guideline untuk memberikan tingkat kesembuhan dan juga untuk mencegah resistensi terhadap terhadap pengobatan TB betul dok untuk Dr. Iin mungkin dok yang mau saya tanyakan untuk pengambilan sampel mungkin bagaimana sampel untuk pemeriksaan karena kan pemeriksaan sampel ini sangat penting untuk diagnosis dan juga untuk evaluasi untuk pengobatan pasien tuberculosis mungkin ada kiat-kiat khusus dok buat sampel yang baik dan yang bisa representatif untuk pemeriksaan buat pasien untuk diagnosis TB dan juga evaluasi pengobatan oke maaf terima kasih terima kasih Dr. Friska untuk pertanyaannya memang jika kita membicara tentang pengambilan seputum itu bukan hal yang mudah untuk pasien terutama kenapa karena untuk mendapatkan sampel yang kualitasnya bagus itu pasien juga harus kita edukasi bagaimana cara pengambilan seputum yang baik tapi kita juga harus arahkan juga ke pasien untuk pengambilannya juga harus di tempat yang aman kemudian seperti kita ketahui kalau misalkan pasien sebelum mengambil mengumpulkan sampelnya biasanya itu sampel yang diajurkan adalah sampel pada pagi hari setelah dia bangun tidur karena diharapkan pada waktu itu sampel dahat sangat banyak kemudian pasien itu disarankan untuk dia berkumur dengan air matang berkumur dan kalau misalkan dia ada gigi palsu itu sebaiknya dicopot dulu baru setelah itu sarankan ke pasien untuk mengambil tarik nafas dulu dalam tiga kali baru setelah itu batukan dengan kuat ke botol ke tabung atau ya ke wadah yang mulut tabungnya itu besar jadi kita jaga jangan sediakan tabung yang mulut tabungnya itu kecil karena khawatir setelah itu tumpah jadi bekali pasien kita dengan tabung yang ukuran mulutnya itu besar kemudian tadi sarankan dia untuk kumur-kumur dengan air matang dulu kemudian setelah itu sarankan pasien untuk tarik nafas tiga kali baru setelah itu dibatukan bagaimana kalau misalkan pasien-pasien yang kesulitan untuk mengeluarkan dahap itu ada caranya kalau misalkan pasien tersebut masih bagus kondisi umumnya artinya dia bisa eksersis nah itu boleh disarankan untuk dia lari-lari kecil dulu tapi kalau misalkan pasiennya itu tidak untuk kumur kurang bagus biasanya itu ada yang namanya sampel induksi mungkin dokter Jaswin bisa menyampaikan kalau untuk seputum induksi apakah rutin dilakukan pada pasien-pasien yang dia kesulitan untuk mengeluarkan dahap biasanya kalau yang pasien-pasien yang dahapnya kurang bisa dikeluarkan disarankan selain menyarankan untuk minum obat kualitik pengencer dahap atau dengan seputum induksi begitu dokter Friska terima kasih untuk dokter In mungkin dokter Jasin bisa menjelaskan mengenai induksi seputum dok memang terutama sebelum pandemi induksi seputum ini memang jadi memang sebelum pandemi memang induksi seputum ini lazim kita kerjakan tapi semenjak pandemi covid ini memang tidak dikerjakan lagi karena resiko apa itu namanya aerosol penularan covidnya sendiri kan tapi sebenarnya itu bisa sekali dilakukan apalagi kan kita sudah lewat dari pandemi ya sudah pasca pandemi jadi itu bisa kita kerjakan kembali sebenarnya dok biasanya dengan Nebu dengan kita uap pengencer dahak bisa dengan NS 0,9% atau bisa juga dengan NS 3% nanti kalau udah encer dahaknya baru pasien diminta untuk mengeluarkan dahak kembali seperti itu sih dok bisa sih ya terima kasih dok mungkin nanti ke depannya kalau misalnya pasien-pasien kita kesulitan mengeluarkan dahak ya dok kita bisa sarankan untuk sputum induksi terima kasih ya terima kasih ini kebetulan ada pertanyaan di kolom chat jadi untuk dokter Jaswin mungkin ada pertanyaan untuk OAT lini 1 apakah tersedia di semua FKTP dan juga untuk dokter diin berapa sensitivitas dan spesifitas untuk pemeriksaan TCN sputum silahkan dokter Jaswin kalau untuk OAT kategori 1 seharusnya sudah tersedia ya di semua FKTP karena itu kan sudah bagian dari program pemerintah ya untuk eliminasi TB juga bahkan OATnya itu gratis kalau yang dari pemerintah OAT kategori 1 itu gratis jadi memang sudah menjadi program dan itu sudah dari dulu sudah dari berapa belas tahun lalu memang sudah harus ada di semua FKTP jadi seperti itu ya kecuali kalau untuk klinik swasta ya mungkin pengadaannya ya tergantung dari masing-masing kliniknya gitu tapi kalau untuk seperti puskesmas rumah sakit lagi rumah sakit ya itu sudah harus ada gitu OAT kategori 1 itu ada di mana-mana ya terima kasih dokter Jaswin ya memang juga kalau untuk semua pasien yang TB atau dokter yang mengobati TB itu wajib untuk notifikasi TB ya dok ya jadi harus wajib melaporkan pasien di DOTS atau registrasi di SCTB mungkin untuk dokter Iin untuk pertanyaan sensitivitas dan spesifitas pemeriksaan TCM bagaimana dok baik untuk sensitivitas dan spesifitas untuk TCM itu sebetulnya tergantung dari jenis sampel yang digunakan ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa justru sebetulnya alat ini dikrihat untuk pemeriksaan dahap gitu ya jadi cukup baik sekali untuk sensitivitas dan spesifitasnya untuk sampel dahap tapi dia untuk sampel yang non-dahap seperti tadi saya sudah sampaikan agak kurang ya terutama yang cairan pleura ya itu sensitivitasnya di bawah 50% tapi untuk yang tadi cairan cerebrospinal ya kemudian jaringan jaringan limve dan jaringan lainnya itu masih berkisaran 80% gitu terima kasih dokter re-in berhubung waktunya sudah habis saya tutup acara diskusi pada siang hari ini semoga acara webinar medis mengenai current update and diagnosis and treatment for tuberculosis pada siang hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya untuk pelayanan untuk pasien dan juga untuk pengobatan dan juga untuk pencegahan tuberculosis demikian saya tutup diskusi pada siang hari ini saya kembalikan acara ke MC Mbak Intan silakan Alhamdulillah webinar hari ini telah selesai untuk link absensi mendapatkan sertifikat dan materi telah kami share di kolom chat para partisipan dapat mengisi untuk kami kirimkan sertifikatan melalui email masing-masing diharapkan nama email dan lainnya mudah-mudahan bisa langsung kami kirim dan mohon dicek kembali khawatirnya nanti salah ketik jadi nanti kita tidak bisa mengirimkan by email jadi mohon dicek kembali oleh seluruh partisipan terima kasih atas kerjasama dari seluruh pihak dalam pelaksanaan webinar pada hari ini kami mohon maaf bila ada kekurangan sampai bertemu lagi dalam kegiatan webinar RSTG berikutnya yang akan kami share melalui chat group maupun media sosial RSTG jangan lupa subscribe like and share media sosial RSTG terima kasih banyak kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih